di awal season 2 kita langsung diperlihatkan dengan pasukan Rolo yang siap melawan pasukan Ragnar yes karena merasa tak diperlakukan sama dengan Ragnar ditambah asutan Jardborg di akhir season 1 kini Rolo memutuskan untuk memberontak hingga pertempuran pun tak dapat dihindarkan lagi perang saudara Rolo tampil sangat menonjol dalam peperangan ini bahkan Floki mendapat luka yang cukup parah karena harus melawannya namun saat Rolo berhadapan langsung dengan Ragnar ia mendadak lemas pucat memutuskan untuk menghentikan pertempuran ini mau bagaimanapun telah banyak kenangan-kenangan yang mereka lalui bersama sehingga begitulah ya ke siang nggak mungkin kita bunuh saudara sendiri singkat cerita dengan menyerahnya Rolo dan tak mau perang saudara terjadi pihak Ragnar menawarkan kepada Jardborg untuk ikut bersamanya melanjutkan perompakan ke dunia barat dan akan mendapat bagian sepertiga dari hasil jarahan mereka walaupun kurang puas dengan pembagian itu Jardborg akhirnya menyetujui tawaran tersebut dan sebelum Ragnar pergi dengan amarah yang begitu besar ia memberitahu Rolo bahwa Gida telah tewas Ragnar dan kelompoknya pun memutuskan untuk pulang dengan Floki yang terluka parah dan Rolo menjadi tahanan karena perbuatan yang telah ia lakukan para warga pun menyambut kedatangan Ragnar dan pasukannya dengan sangat cemas atas kejadiannya tersebut singkat cerita hari penghakiman Rolo pun tiba saat berjalan menuju batu penghakiman Ragnar memberitahu berjalan bahwa ia tak tega memutuskan hukuman yang setimpal untuk Rolo karena mau bagaimanapun Rolo tetap saudaranya Ragnar memberitahu bahwa akan menyerahkan kasus ini ke pemberi hukuman dan memperlihatkan sebuah koin emas kepada bejon saat Rolo tiba pria pemberi hukuman pun langsung memberitahu kesalahan-kesalahan Rolo kepada penuduk setempat dan hukuman yang tepat untuknya adalah kematian namun pria itu mengatakan bahwa takdir Tuhan berkata lain dan menginginkannya untuk tetap hidup sehingga pria itu membuat keputusan untuk melepaskan Rolo dari hukuman atas apa yang ia telah lakukan mendengar keputusan itu salah satu pengikut Ragnar memohon agar membantah keputusan itu namun Ragnar mengatakan bahwa keputusan pemberi hukuman tak bisa dibantah lagi dan saat saya melihat pria pemberi hukuman itu memegang koin emas seketika saya berpikir bahwa Ragnar sengaja untuk membebaskannya dari hukuman alias disogo korupsi jadi korupsi itu bukan hanya di zaman kita aja ya zamannya para Viking juga udah ada korupsi dan ini korupsinya bukan main setelah keputusan itu Rolo datang menemui Ragnar dan menyampaikan bahwa ia tak mau terus-terus hidup di bawah namanya dan memutuskan untuk pergi meninggalkan keter namun Sigi yang mengetahui hal itu terus mencoba menghalangi Rolo agar mengurungkan niatnya dan tetap tinggal di sana sementara itu terlihat Ragnar yang sedang menyendiri meratapi kesedihannya atas kematian Gida putri cantiknya tapi kita mati gara-gara apa cu emang yang enggak ada penjelasannya atau gue yang udah pikun adalah Gida itu mati gara-gara kena penyakit flu yang jelas bukan Corona hingga saat Ragnar tersadar diselemuti salju yang mulai turun bejon datang memberitahu bahwa ada seseorang yang datang mencarinya dan saat melihat kedatangan asla putri cantik yang pernah dikemperutnya dengan perut yang telah membesar Ragnar sadar bahwa ini tidak akan baik-baik saja namun lagir tata tak berusaha sabar dan menyambutnya dengan baik menyajikan hidangan makanan untuk mereka terlihat dari ekspresi bejon yang sangat tak menyukai kedatangan aslauk di tengah jamuan tersebut tak mau kebahagiaan keluarganya terusik bejon menyampaikan ketidaksukaannya kepada Ragnar atas kehadiran aslauk namun mau bagaimana lagi nasi sudah menjadi dubur aslauk mengandung anak dari Ragnar hingga mau tak mau Ragnar harus mengurusnya singkat cerita saat menyebut kedatangan floki setelah pulih dari masa kritisnya aslauk datang membawa jemuan makanan untuk lagirta dan saat itu pula Ragnar memberanikan diri berkata kepada ragerta untuk menikahi aslo karena menurut Ragnar itu adalah hal yang wajar jika pemimpin atau or mempunyai wanita lebih dari satu alias poligami saya juga mau loh tapi istri saya aduh walaupun tahu bahwa lagirta tak senang namun Ragnar terus berusaha untuk merayunya bahkan saat diranjang pun terus membicarakan hal itu Ragnar telah kehilangan gida dan kini ia tak mau kehilangan keturunannya lagi atau buah hati yang dikandung oleh aslauk mendengar hal itu lagirta hanya terdiam dan mulai memikirkan apa keputusan yang harus diambilnya menerima kehadiran aslauk atau pergi meninggalkan Ragnar dan membiarkannya bahagia bersama wanita lain hingga keesokan harinya lagirta telah bertekad memutuskan untuk pergi meninggalkan Ragnar dan bersiap untuk memulai kehidupan barunya bejon yang melihat hal itu tentu saja sangat bingung namun seseorang datang menghampiri bejon agar tetap tinggal bersama ayahnya karena ia adalah putri dari seorang Ragnar setelah siap memulai perjalanan baru lagirta tak mau egois dan tetap memberi kebebasan kepada bejon untuk ikut dengan siapa saat bejon mengatakan bahwa akan tetap tinggal bersama Ragnar lagirta benar-benar terpukul karena gini ia benar-benar telah kehilangan semuanya dan ia pun harus pergi dirundung kesedihan saat Ragnar kembali dari hutan bejon memberitahunya bahwa lagirta telah pergi menekan hal itu Ragnar langsung pergi menyusulnya dan terus merayu agar lagirta tetap berada di sampingnya namun lagirta tak serendah itu selain wanita yang cantik ia juga sangat kuat dan tak mau harga dirinya akhirnya diinjak-injak dengan dipoligami hingga tiba-tiba bejon datang menyusul mereka mengatakan bahwa ia berubah fikiran dan akan ikut bersama lagirta namanya juga bocil jadi masih blind pelan Hai look after you mother singkat cerita tak terasa empat tahun pun berlalu banyak yang telah berubah pada saat ini anak Ragnar dari asrak yang bernama uble telah beranjak dewasa dan juga atel sansi pendeta kini mulai doyan minum dan sering bertransaksi di micet hanjay haduh oke lanjut sebelum pesta bersama Ragnar memberitahu bahwa perompakan ke dunia barat akan segera kembali mereka lakukan dan perompakan kali ini akan mengerahkan banyak pasukan karena bergabungnya jalbol dan Raja hori namun saat pesta itu berlangsung aslok melihat Ragnar mulai dekat dengan salah satu budak yang melayaninya yang tentu saja hal itu membuatnya cemburu sekaligus was was what the fuck Apakah saya akan menerima karma setelah merebut Ragnar dari lagirta piker full YouTube Yes Melita set dan saat pesta itu selesai aslok menyampaikan kecemburuannya terhadap Ragnar kamu itu istri lagi hamil malah nyempik-nyempik 3 gadis yang lebih dress cowok bukannya ngelonin aku anjay tak mau membuat aslok over thinking Ragnar terus berusaha untuk meyakinkan istri cantiknya tersebut dan sebelum mereka tidur aslok memberitahu bahwa ia mempunyai bakat terpendam melihat masa depan dan akan kembali melahirkan seorang putra untuk Ragnar dengan tanda gambar ular di matanya Widih mendengar perkataan dari aslok Ragnar pun pergi menemui paranormal dan menanyakan bagaimana nasib anak-anaknya kelak terlihat paranormal itu memberi kabar bagus bahwasannya anak-anak Ragnar akan lebih melegenda darinya tak lupa Ragnar menanyakan tentang keadaan bejion sekarang namun siapa sangka bejion lah yang dimaksud oleh paranormal tersebut di sisi lain Sigi mengetahui bahwa Ragnar akan kembali melakukan perompakan pun memberitahu Rolo dan menyuruhnya untuk kembali bangkit melihat keadaan Rolo yang sekarang Sigi sangat kesuh dan menyuruhnya untuk memohon ke Ragnar agar dapat ikut ke perompakan dan mendapatkan kembali kehormatannya Sigi yang merasa telah kehilangan semuanya setelah mengikuti Rolo pun memberi dua pilihan yaitu memohon kepada Ragnar atau menikam dirinya sendiri agar kekal di neraka dan dan tak menjadi beban keluarga Heidi bolehlah mendengar perkataan Sigi Rolo merasa terhina dan memberanikan diri menemui Ragnar agar dapat ikut dalam perompakan dan tentu saja setelah apa yang dilakukannya Ragnar tak mempercayainya semudah itu namun mau bagaimanapun Rolo tetaplah saudaranya dan akan mempertimbangkan permintaannya tersebut singkat cerita Raja Horik bersama rombongannya pun datang untuk membahas perompakan Ragnar pun menyambutnya dengan sangat baik tak lupa ia juga memberitahu Raja Horik bahwa Jalbok akan ikut bersama mereka mendengar hal itu Raja Horik terlihat sangat senang seperti memiliki masa lalu yang kelam dengannya disela-sela perbincangan mereka Ragnar juga memanggil Rolo untuk memberitahu bahwa ia bersedia mengangkat Rolo kembali menjadi saudara namun tetap tak mengizinkan untuk ikut perompakan Rolo yang tak bisa berbuat apapun hanya bisa menerima keputusan itu dengan pasrah saat makan bersama Ragnar melihat putra Raja Erik bernama eri yang membuatnya kembali teringat dengan bejol dan disela-sela basa basi itu tiba-tiba Raja Horik berkata kepada Ragnar untuk tidak mengikut sertakan Jalbok dalam perompakan kali ini dan mengusulkan agar Rolo saja yang menjadi penggantinya Seperti yang kita tahu dari awal pertemuan mereka terlihat King Horik tak terlalu menyukai Jalbok dan hal itu membuatnya berpikir ulang hari pun terus berlalu terlihat armada kapal Raja Horik datang mendekat dan terlihat begitu kuat dengan itu Ragnar pun mengikuti kemauan Raja Horik dan menemui Jalbok untuk membatalkan kesepakatan mereka dengan penolakan itu Jalbok merasa kembali dibuang dan ia pergi menemui Rolo untuk bergabung dengannya seperti yang kita tahu walaupun keadaan Rolo sekarang seperti ini namun ia adalah petaru yang kuat dan bakat yang sangat hebat Jalbok yakin dapat kembali memanfaatkannya namun Rolo tak mau kembali masuk ke lubang yang sama dan menghadiahi ibu kementah ke pria tersebut singkat cerita hari yang dinanti-nanti pun tiba dengan penuh semangat mereka mulai mempersiapkan peralatan dan bersiap menuju ke barat namun Rolo yang melihat hal itu merasa sangat kecewa karena Ragnar benar-benar tak mengikut sertakan dirinya syukurin makanya siapa suruh jadi pengkhianatnya dicepuh dan kembali ke Ragnar dengan armada kapal yang kuat dan pasukan melimpah mereka terlihat sangat yakin dengan perompakan kali ini dan kini ternyata perjalanan Ragnar tak semulus yang dibayangkan di tengah samudra kapal mereka terhadap mbade yang sangat kuat hingga menyebabkan ragnar kehilangan banyak pasukan dan setelah berjuang menalukan badai itu akhirnya Ari anak horik melihat daratan yang tentu saja membuat mereka sedikit lega mereka pun akhirnya segera menyusuri daratan itu tanpa menyadari bahwa kedatangan mereka telah diintai dari kejauhan setelah perjalanan yang cukup melelahkan mereka memutuskan untuk beristirahat di sana hingga tiba-tiba serangan tak terduga pun datang merasa terpojok King horik membangkitkan semangat prajurit-prajuritnya dengan mengatakan berperang hingga titik darah penghabisan dan bertemu Odin di Valhalla dewa yang mereka yakini dan saat itu pula pertempuran pun tak dapat dihindarkan lagi Terima kasih telah menonton! ya walaupun harus banyak kehilangan anggotanya dan raja horik kehilangan salah satu anaknya namun mereka berhasil memenangkan pertempuran itu dengan adanya atelsan ia menyuruhnya untuk menanyakan informasi dimana mereka saat ini dan prajurit itu pun mengatakan bahwa mereka berada di kerajaan Wesec dengan raja bernama ekbor mendengar hal itu atelsan sedikit gemetar karena ia tahu bahwa sosok Albert sangat pemberani dan kuat seperti Ragnar di sisi lain terlihat salah satu prajurit yang datang melaporkan bahwa kaum utara datang menyerang dan hal itu membuat kita tahu bahwa sosok ekbor tersebut ternyata ekbor telah mengetahui bahwa bangsa utara atau kelompok Ragnar akan segera datang setelah penyerangan di kerajaan Ely oleh karena itu ia menyuruh putranya yang bernama atel wolf segera menyiapkan pasukannya untuk menghadapi Ragnar dan bersamaan dengan itu Ragnar dan kawan-kawan terus melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah gereja di sana menurut dari pengetahuan atelsan ini adalah gereja Winchester yang sangat disakralkan dan kemungkinan banyak harta dari gereja tersebut mendengar hal itu tentu saja membuat Ragnar dan lainnya semakin bersemangat untuk menjarahnya salah satu biarawan yang melihat kedatangan Ragnar pun segera membunyikan lonceng dan seketika membuat penduduk tempat sangat panik saat Ragnar memasuki gereja itu mereka langsung disambut dengan prajurit yang telah menunggu kedatangan mereka tentu saja dengan mudah Ragnar dan kawan-kawan menghabisi mereka setelah memasuki gereja sehingga floki merasa dibohongi atelsan karena terlihat sangat sepi dan tak ada harta benda sedikit pun namun atelsan dengan percaya diri memberitahu bahwa harta di gereja ini telah disembunyikan di di bawah lantai yang mereka pijak tak puas dengan barang-barang yang ia temukan mereka pun berpencar untuk mencari jarahan yang lebih banyak lagi hingga atelsan memasuki sebuah ruangan yang berisi tentang kitab-kitab suci yang dulu ia sakralkan melihat hal itu atelsan sangat tertarik namun tiba-tiba seseorang kepala pendeta muncul mengagetkannya atelsan yang masih mempunyai belas kasihan tanpa pilih kasih pun menyuruhnya untuk bersembunyi namun waduh pada ini bukan waktu yang tepat untuk bercerama dan malah ya digituin dah floki yang melihat kepala pendeta itu pun membawanya ke ruang utama dan dengan kerja menyiksa pendeta tersebut Ragnar pun hanya menyaksikan hal itu dari kejauhan namun tidak dengan atelsan ia merasa tak tega melihat pendeta itu disiksa sehingga ia memutuskan untuk menyayatkan pisau kecilnya dan mengakhiri penderitaan pendeta tersebut sedangkan di sisi lain bersamaan dengan itu terlihat aslok yang kembali melahirkan bayi laki-laki untuk Ragnar saat Sigi menggendong bayi itu ia sangat terkejut dengan tanda aneh di matanya ternyata benar bayi itu memiliki gambar ular di matanya seperti perkataan aslok dulu dan aslok pun memanggilnya dengan George si mata ular dan ternyata penyerangan itu menyebar begitu cepat Edward yang mendengarnya tentu saja sangat marah namun ia berusaha untuk tetap sabar dan mengatur strategi karena setidaknya ia telah mengetahui posisi Ragnar sekarang dan kembali ke Ragnar setelah berhasil mendapatkan jarahannya ia pun menyuruh anggotanya membuat tenda untuk beristirahat bersamaan dengan itu King Horik mengatakan bahwa ini adalah penjaraan yang sangat amat hebat namun tidak dengan Ragnar ternyata ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah tanah yang subur sebagai mantan anak petani Ragnar tahu betul bahwa tanah yang subur dapat menghidupi banyak orang-orang dan di tempat ini benar-benar lokasi yang begitu tepat tak lupa dengan Jalborg ternyata setelah Ragnar membatalkan kesepakatan mereka Jalborg sangat marah dan pada pesta pernikahannya ia mengumumkan bahwa akan balas dendam terhadap Ragnar atas penghinaan tersebut saat sedang asyik berbincang bersama tiba-tiba perkemahan Ragnar didatangi beberapa orang yang ternyata adalah utusan Edward untuk menanyakan maksud dan tujuannya datang di tanah ini Ragnar pun langsung menanyakan berapa tawaran yang akan diberikan kepada Ragnar jika ia meninggalkan kerajaan ini atau apa yang ia dapatkan jika menetap disini mendengar itu sontak membuat utusan Edward itu terkejut dengan penuh ketakutan ia berjanji akan segera menyampaikan kepada Raja dan tak hanya itu Raja Hori juga membunuh salah satu prajurit untuk memberinya peringatan yang tentu saja membuatnya semakin ketakutan dan ternyata setelah lama menghilang kini kita diberitahu bahwa lagerta telah menikah dengan seorang pemimpin dari handevys kandinavia bernama Sigfar disana juga terlihat bejon yang telah tumbuh dewasa dan terlihat sangat kuat namun nampaknya bejian benar-benar mewarisi watak yang sama persi dengan Ragnar hingga hubungannya dengan sang ayah tiri kurang harmonis kembali ke K3 dengan sangat ketakutan Sigi membangunkan rolo yang sedang tertidur dan memberitahu bahwa banyak kapal yang datang mendekat dengan cepat rolo pun pergi memeriksanya dan segera menyuruh yang lain untuk mengumpulkan semua petaruh yang tersisa dan benar saja ternyata Jardborg dengan pasukannya datang ke Ketegat untuk membalas dendam atas penghinaan yang telah dilakukan oleh Ragnar geng-remenjir berkongsi fight rolo pun memimpin pasukan seadanya untuk menghadapi pasukan Jalborg dan menyuruh Sigi membawa aslauk dan putra Ragnar bersembunyi ke gunung Ragnar berhenti Ragnar berhentara berhenti Tentang 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 Ragnar berhentara Vatah Wow Wow hingga salah satu warga menyuruh rolo pergi untuk menjaga putra-putra Ragnar sementara yang lain akan menghadapi jarbok di sana tahu bahwa lari dari medan pertempuran adalah tanda seorang pengecut dari bangsa Viking namun rekan-rekannya terus memaksanya untuk pergi menyelamatkan putra Ragnar karena putra Ragnar sangatlah penting bagi bangsa fight dan dengan mudah jarbok mampu membantai penduduknya tegak rolo yang melihat dari kejauhan merasa sangat sedih sementara jarbok terlihat begitu puas atas pembantainya tersebut jalbok yang telah berhasil menguasai ketegak kini menegakkan kepada penduduk setempat bahwa ia mengambil beralih kepemimpinan ini karena Ragnar telah menghianati kesepakatan yang telah mereka buat bahkan jalbok juga mengatakan kepada penduduk ketegak yang tersisa jika ada yang bisa memberitahu keberadaan eslog dan putra Ragnar maka ia akan memberikan imbalan berupa emas dan permata melihat peramal yang terus memandanginya dari kejauhan jarbok merasa khawatir dan setelah deklarasi itu selesai ia pergi menemui peramal itu untuk menanyakan nasibnya mendengar pertanyaan itu si paranormal mengatakan bahwa elang yang mengelilingi jarbok dimana dalam dunia peperangan elang adalah tanda yang baik saya tahu jika paranormal ini hanya berbohong dan mengatakan hal itu agar jarbok lebih mengebu-ngebu di sisi lain setelah prajuritnya dibukul mundur Raja Egbert berencana mengutus anaknya menjadi tawanan untuk sementara waktu agar ia bisa berdiskusi secara langsung dengan Ragnar para penasehat kerajaan sempat meragukan hal itu karena ini dapat membahayakan nyawa Atev lu Atev wolf susahnya namanya wuh gitu ya Ate aja Ate namun pria muda itu mengatakan bahwa ia dengan senang hati akan melakukan hal itu demi keamanan kerajaan mereka bersamaan dengan itu kini terlihat terolo dan lainnya yang telah bersembunyi di sebuah desa kecil agar jalbok tak mengetahui keberadaan mereka aslok yang terbiasa hidup dengan kemewahan pun merasa tak nyaman di sana Sigi sempat menyuruhnya untuk membiasakan diri sementara waktu namun aslok tetap saja ngotot berniat untuk pergi dari desa itu bersama putra-putranya singkat cerita Ragnar pun memenuhi undangan dari Raja ekber dengan Atev yang dijadikan tawanan untuk menjamin keamanan Ragnar dengan santainya ia memasuki istana kerajaan Wesec untuk menemui ekber dan di pertemuan itu ekber menyambutnya dengan sangat baik bahkan tak segan-segan menyuruh Ragnar untuk berendam bersama untuk membicarakan topik utama mereka Ragnar mengungkapkan bahwa tak terlalu tertarik dengan harta di kerajaan Wesec namun kini Ragnar lebih tertarik dengan kesuburan tanah di kerajaan ekor mendengar hal itu ekber seperti tak keberatan namun ia mempunyai sebuah syarat untuk membantunya melakukan sesuatu singkat cerita Ragnar telah kembali ke perkemahannya di sana ia memberitahu mungkin ekber akan memberi sedikit lahan untuk mereka namun tiba-tiba bercakapan mereka terhenti saat Raja Horik melihat salah satu kapalnya datang mendekati perkemahan mereka Raja Horik pun menyambutnya dengan sangat senang namun siapa sangka pria itu datang membawa kabar buruk untuk Ragnar dimana jarbok telah menguasai ke tegat dan keluarga Ragnar hilang entah kemana mendengar hal itu dengan amarah yang membara Ragnar langsung bersiap untuk kembali ke tegat namun saat itu Raja Horik memutuskan untuk tetap tinggal di tanah Wesec sempat terjadi perselisihan diantara mereka karena seperti yang kita tahu hanya atelsan lah yang dapat berkomunikasi dengan penduduk lokal dan siapa sangka saat Ragnar memberi atelsan pilihan ia lebih memilih tinggal bersama Raja Horik di sana Ragnar terkejut dengan hal itu namun ia juga tak mau memaksakan kehendaknya dan supi kepadu siap-siap jenjumat your friends will be leaving at first dan ternyata berita penyerangan jarbok ke kategat menyebar begitu cepat Bejon yang mendengar hal itu segera menyampaikannya kepada lagirta dan meminta lagirta memohon kepada Sigford untuk mengirimkan bantuan mempertahankan tanah kategat namun lagirta merasa itu hal yang mustahil karena Sigford pasti tak akan menyetujuinya di tempat lain ternyata Rolo tak diam saja ia memberitahu Sigi bahwa telah berhasil mengumpulkan 30 warga untuk membantunya berperang kini Rolo mulai sadar ia akan berjuang keras melawan jabok demi menebus kesalahannya dulu terhadap Ragnar mendengar hal itu Sigi sangat sangat senang dan memberinya bonus apa melejit tuh rather forgive me terlalu selatan kembali ke lagirta di tengah malam yang sunyi ia memberanikan diri meminta Sigford mengirimkan pasukannya untuk membantu Ragnar dengan alasan bahwa jika kategat telah dikuasai jarbok maka wilayah Sigford lah yang akan menjadi target selanjutnya lagirta tak ada maksud lain akan hal ini ianya berusaha untuk membuat bejon senang namun pria itu sama sekali tak peduli dan malah memperlakukan lagirta seperti pelacur untuk memuaskan nafsunya waduh macem-macem kamu Pak ini wanita petarung ibu bejon dong bukan ibu-ibu tikok bejon yang mendengar suara keributan dari luar Ragnar juga telah bersiap untuk menghabisi ayah tirinya tersebut namun untung saja lagirta masih sempat melarangnya kami Hai sementara itu ternyata kepergian Ragnar telah didengar oleh Raja ekber dengan itu ia segera merencanakan suatu penyerangan untuk menumpas habis penjajahan di kerajaannya singkat cerita Ragnar dan lainnya pun tiba di kediaman Floki Helga si gadis cantik yang selalu setia menemani Floki itu mengatakan bahwa telah mengetahui lokasi keluarga Ragnar tinggal dan di lain tempat sangat tepat dugaan saya saat Raja Horik dan para anggotanya sedang berburu tiba-tiba anak panah berterbangan menyerang mereka atel sempat berlari dan tertawa untuk berusaha menyelamatkan diri namun prajurit expert yang berada di mana-mana membuatnya tak bisa berbuat apa-apa hingga ia harus pasrah menyerahkan dirinya digengbeng kembali ke Ragnar tak mau membuang-buang waktu ia meminta Helga untuk segera mengantarkannya ke persembunyian es laut dan setibanya di sana Ragnar sangat senang melihat putra-puterannya sehat dan bayi kecilnya yang mengemaskan sembari memencah kehinangan malam Ragnar mulai menyusun strategi untuk menyerang jarbok hingga saat Rolo kembali Ragnar yang menyampaikan bahwa ingin memerangi jarbok malam ini juga namun Rolo melarang hal itu karena jumlah pasukan yang tidak memungkinkan ditambah dengan berita kembalinya Ragnar pasti jarbok akan menyiapkan pasukan yang lebih kuat ternyata benar ucapan Rolo tak butuh waktu lama jarbok telah mendapat informasi bahwa Ragnar telah kembali dengan penuh amarah jarbok mengatakan bahwa akan segera membunuh Ragnar dengan tangannya sendiri bersamaan dengan itu pula saya sangat syok melihat nasib atelsan yang diajar habis-habisan bahkan bangsa wesek sampai menyalipnya tanpa rasa belas kasih sedikitpun namun untung saja saat Raja Egg berdatang ia masih mempunyai rasa iban dan segera menyuruh para prajuritnya untuk melepaskan atelsan kembali ke Ragnar Floki berlari ketakutan dan tertawa menghampirinya setelah meriah terobongan berkuda datang mendekat yang dikiranya adalah rombongan dari jarbok tanpa rasa takut Ragnar pun turun ke jalan menghampirinya namun siapa sangka itu ternyata adalah lagirta dan bejon yang datang untuk membantu Ragnar memerangi jarbok sumpah siadegan ini sedih-sedih terharu gimana gitu bangsa bangsa setelah beberapa tahun tak bertemu akhirnya mereka dipersatukan kembali melihat bejon tubuh dewasa dengan tubuh yang sangat kuat membuat Ragnar sangat senang namun sayang ya guys ya si Gida udah udah tewas season 1 Coba kalau masih hidup dan ikut dipertemukan dalam adegan ini beuh pasti demiknya enggak nahan cantik semelohi tepe-kepel when this is over we shall have many still you not the head lift yes memory has to you and with my mother I feel for one melihat kedatangan lagerta dan bencion Rolo sangat senang gini keponakannya yang telah tumbuh dewasa dan kuat dan saat itu pula lagerta menyapa aslok dengan baik ya walaupun wanita ini yang telah menghancurkan keluarganya namun lagerta telah ikhlas dan melupakan itu semua hingga percakapan mereka terhenti saat Ragnar datang dan mengajak mereka semua untuk mulai menyusun rencana menghadapi Jalborg walaupun dengan tambahan pasukan dari lagerta Rolo belum yakin jika bisa mengalahkan pasukan Jalborg dengan itu Rolo mengusulkan untuk memancing jarbok keluar dari sarangnya dengan cara membakar persediaan makanan mereka mendengar hal itu Ragnar dengan cepat mengatakan bahwa akan melakukan bersama bejon tak mau membuang-buang waktu Ragnar bejon dan dibantu dua anggotanya yang setia memulai misi mereka oleh eric once a create hal itu kata berada dari urusan May the fates be kind, Orik. Now. Split up. Stop! And setelah membantai satu persatu prajurit yang berjaga, akhirnya Ragnar dan Bejon berhasil memasuki gudang makanan dan mereka segera membakar tempat tersebut. Hingga Ragnar dikagetkan dengan satu anggota yang terluka cukup parah. Melihat hal itu, setelah berhasil membakar gudang, ia pun segera mengajak Bejon bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan benar saja, kekacauan yang dibuat Ragnar membuat Jarbok geram. Hingga ia bersama beberapa pasukannya keluar dari sarang untuk menghabisi Ragnar. Dan perjalanan Jarbok harus terhenti saat melihat seorang pria tak sadarkan diri menghadang mereka. Hingga tiba-tiba Ragnar bersama pasukannya muncul dari balik pepohonan dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dengan kekuatan yang dimiliki Ragnar, akhirnya ia berhasil memukul mundur Jarbok dan memenangkan pertarungan tersebut. Dan setelah memenangkan pertempuran itu, akhirnya Ragnar kembali menempat tiket tegat dan disambut dengan senang dan bahagia oleh para warga setempat. Begitu pula dengan Lagerta yang telah dinanti-nanti ke pulangannya dengan para penduduk. Untuk merayakan kemenangan mereka, Rolo dan warga lainnya pun membuat ritual untuk menghormati Dewa Odin dengan mengorbankan salah satu merajuri Jarbok. Namun saat Rolo hendak memenggal kepala pria itu, Ragnar datang menghentikannya dan menyuruh bejuan untuk menguji keberaniannya. Mungkin bangsa Viking sebelum disebut pemberani jika belum membunuh seseorang. Aduh bro-bro, kita bunuh nyamuk aja masih gemeteran. Ini malah bunuh orang. Setelah selesai dengan ritual itu, Ragnar mulai bimbang dengan dua wanitanya yang kembali. Maka dari itu, Ragnar segera pergi menemui paranormal untuk meminta nasihat. Dia mengungkapkan bahwa sangat mencintai keduanya dan sama-sama telah memberikannya keturunan. Ragnar tak ingin memilih salah satu di antara mereka, melainkan ingin memiliki keduanya. Paranormal itu pun mengatakan bahwa Ragnar tak dapat mempersatukan mereka. Melainkan harus memilih salah satu di antaranya dengan cara menguji kebaikan hati mereka masing-masing. Di tengah hujan yang turun, Ragnar pergi menemui Lagerta untuk menanyakan apa rencana wanita itu selanjutnya. Lagerta tahu bahwa Bejon sangat bahagia dikategat. Maka dari itu, ia menyuruh Lagerta untuk tetap tinggal di sana. Namun dengan apa yang telah mereka lalui, tentu saja Lagerta harus berpikir ulang akan hal itu. Bersamaan dengan itu, Sigi juga menanyakan kepada Rolo apakah masih mencintai Lagerta. Ia khawatir jika Rolo akan meninggalkannya setelah melihat Lagerta menjadi janda. Namun Rolo dengan yakin mengatakan bahwa tak lagi mempunyai hasrat dan rasa cinta terhadap Lagerta. Dan Rolo berharap perkataan itu dapat menjawab pertanyaan yang Sigi lontarkan. Singkat cerita saat Ragnar sedang bersantai dengan para penduduknya, tiba-tiba salah satu anak buah Raja Horik datang memberitahu kepada Ragnar bahwa telah terjadi penyerangan yang hebat setelah ia pergi. Ragnar sedikit geram. Mengapa berita seperti ini tak segera disampaikan kepadanya? Bersamaan dengan itu pula, Lagerta datang menghampirinya dan ingin mengatakan sesuatu di hadapan para penduduknya tegak. Di sana Lagerta mengatakan bahwa ia mengizinkan Pejion untuk tinggal bersama Ragnar. Namun tidak dengan Lagerta, ia memilih kembali ke Handevi untuk memenuhi kewajibannya. Sebagai seorang istri dan sigfal. Kita semua tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat berat ya. Namun bagaimana lagi? Kenyataan tak selalu sejalan dengan ekspresasi. Ekspetasi, eksperasi, ekspetasi kita ya guys ya. Sebelum Lagerta pergi, asal menyampaikan rasa berterima kasihnya atas kebaikan-kebaikan yang telah ia berikan. Singkat cerita, Ragnar dan lainnya menyambut Raja Horik dan beberapa prajuritnya yang berhasil selamat. Di tengah hangatnya malam, Raja Horik menyampaikan kepada Ragnar bahwa setelah kepergian Ragnar, Raja Eksbord melakukan penyerangan dengan sangat kejam dan mengkhianati kesepakatan yang telah dibuat. Ragnar pun menanyakan nasib Atelsan sekarang. Namun Raja Horik tak mengetahuinya karena seperti yang kita tahu, mereka terpisah ketika penyerangan itu terjadi. Dengan hal itu, Ragnar berencana kembali ke Wesec untuk balas dendam atas penghinaan ini. Namun sebelum itu, ia mengatakan bahwa akan membantai Jarbok terlebih dahulu karena telah berani menyerang ketegat dan membahayakan nyawa keluarganya. Namun Horik tak menyetujui hal itu dan malah meminta Ragnar untuk mengajak Jarbok bergabung dengan mereka. What happened bro? Apa sih maksud Horik sebenarnya? Tadi awal Horik menolak mengajak Jarbok bergabung. Tapi setelah diserang dan semua pasukannya meninggoy, Horik mengajak Jarbok bergabung. Kan aneh gitu. Di sini Horik beralasan bahwa kini mereka telah kehilangan banyak prajurit dan tak lagi mempunyai kapal untuk mengarungi lautan. Oleh karena itu, Horik mengatakan bahwa kini mereka sangat membutuhkan bantuan Jarbok. Dasar benak lu. Horik juga mengungkapkan bahwa dalam misi ini ia menyuruh Rolo untuk datang menemui Jarbok. Karena mau bagaimanapun, hanya ialah yang paling dekat dengannya. Merasa demi kebaikan bersama, Rolo tak menolak perintah itu dan memulai berlayar mendatangi Jarbok. Setelah Rolo pergi, Ternyata Sigi diam-diam datang menemui Horik dan meminta agar Raja itu dapat membantunya untuk menaikkan derajat Rolo. Horik nampak bingung akan hal itu. Dan Sigi pun menjelaskan bahwa ia ingin kembali merasakan kehidupan sebagai istri pemimpin. Ia tahu bahwa Ragnar sangat menghormati perkataan Raja Horik. Maka dari itu, ia meminta bantuan padanya untuk membantu mengangkat derajat Rolo. Horik tak mempermasalahkan hal itu. Namun dengan satu syarat, yaitu Horik meminta Sigi untuk mengajarkan anaknya tata cara bercocok tanam yang baik dan benar. Dan siapa sangka Sigi menerima syarat itu dengan senang hati dapat berondong? Bang Sul! Singkat cerita setelah pengecerotan, hari pun terus berlalu. Terlihatlah Gerta yang telah tiba di wilayah suaminya. Awalnya, Sigvard menyambut kedatangannya dengan senang hati. Namun setelah mengetahui bahwa Bjorn tinggal bersama Ragnar, seketika ia sangat marah padanya. Karena Sigvard menganggap hal itu sebagai penghinaan. Hingga di tengah malam yang sunyi, Lagir tak tersadar dari tidurnya, merasa ada yang tak beres di sekelilingnya. Benar saja, tiba-tiba muncul beberapa orang misterius yang langsung menyerang wanita cantik tersebut. Dan kini Rolo telah berhasil menemui Jarbok. Tanpa basa-basi, ia segera menyampaikan tujuannya datang ke sana. Jarbok merasa heran. Bagaimana bisa setelah penyerangan yang ia lakukan? Kini Ragnar malah mengajaknya untuk kembali bergabung. Kan Eddon? Rolo pun menjelaskan bahwa pasukan Raja Horik telah terbantai di Wesec. Maka dari itu Ragnar memerlukan bantuannya untuk melakukan perompakan dan penjajahan. Merasa ini adalah keuntungan baginya. Jarbok menyuruh selirnya untuk mengambilkan secangkir madu. Tanda bahwa ia setuju untuk ikut Ragnar ke Kategat. Di sisi lain, kini Atelsan mempunyai nasib yang cukup baik. Dengan bakat dan pengetahuan yang dimilikinya, membuat Raja Egbert sangat tertarik padanya. Tak hanya itu, Atelsan yang pandai membaca huruf-huruf latin membuat Egbert mengajaknya ke penyimpanan catatan-catatan rahasia. Dari bangsa Romawi yang selama ini ia kumpulkan dan menyuruh Atelsan untuk menjaga ruangan tersebut. Singkat cerita, Rolo kembali ke Kategat bersama pasukan Jarbok. Yes, walaupun dengan perasaan yang was-was, Jarbok nekat mempercayai Rolo dan tak mau membuang kesempatan bergabung dengan Ragnar. Di tengah pesta yang diadakan, Jarbok mengucapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang Ragnar berikan. Namun, Ragnar mengatakan bahwa ini semuanya hanya permintaan dari Raja Hori. Jika bukan Raja Hori yang meminta, Ragnar tak akan mengajaknya bergabung kembali. Sungguh politik yang membingungkan, ya bung. Bersamaan dengan itu, terlihat Lagerta mendapatkan luka yang cukup parah atas penyerangan kemarin. Dan ternyata itu adalah ulah dari Sigvard yang tak lain adalah suaminya sendiri. Tak puas akan hal itu, kini Sigvard juga berniat melecehkan Lagerta di depan umum. Namun, seperti yang kita tahu bahwa Lagerta bukan wanita biasa. Dan ia pun langsung melakukan perlawanan dengan menusuk mata Sigvard. Tapi, enggak hanya di situ aja, boy. Saat Sigvard jatuh kesakitan, ada salah satu prajurit yang mengangkat pedangnya. Lagerta mengira ia akan mati kali ini. Namun, ternyata prajurit itu malah menghabisi Sigvard. Dan artinya, Lagerta menjadi Orn atau pemimpin di kelompok itu. Kembali ke kategat. Di tengah malam yang sunyi, semua terlihat begitu mencekam. Saat Siggy ingin memberi Rolo kepuasan, tiba-tiba pria itu pergi seperti merencanakan sesuatu. Ternyata, Rolo dan anggota Ragnar lainnya belum bisa melupakan penyerangan yang dilakukan Jarbok kemarin. Oleh karena itu, Rolo dan lainnya pun melakukan pergerakan diam-diam. Untuk membantai prajurit Jarbok dan menahan pria cepu itu untuk diesekusi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mengetahui hal itu, Raja Horik pun datang menemui Ragnar untuk menyampaikan ketidaksetujuannya. Mengetahui hal itu, Raja Horik pun datang menemui Ragnar untuk menyampaikan ketidaksetujuannya. Bahwa jika Jarbok tidak ikut serta, maka mereka tidak akan dapat menalukan kerajaan wesek untuk balas dendam. Namun, Ragnar menegaskan bahwa ia telah menyebar pengumuman untuk mencari sekutu baru dan ia juga akan menunggu bantuan baru bergabung sebelum mengeksekusi Jarbok. Dan ucapan Ragnar itu membuat Raja Horik tak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah pertemuan dengan Ragnar, Raja Horik pergi ke ruangan tahanan Jarbok untuk melihat keadaannya. Jarbok mencoba mempengaruhi Horik dan mengatakan bahwa yang bersama Raja Horik ini adalah Ragnar yang sangat haus akan kekuasaan dan bukan manusia ecek-ecek. Jarbok juga mengatakan, kalau ia bisa menjadi Raja Horik, maka ia akan menyusun rencana untuk membunuh Ragnar dan mengangkat Rolo menjadi pemimpin agar ia mendapat hak sama atas keberhasilan yang akan mereka capai. Oke, nggak usah tegang-tegang dulu. Kita lihat si jagoan yang sedang mengejar cintanya, ya kan? Terlihat, Bejon yang mulai terpikat dengan seorang gadis bernama Puk Porun. Namun, kok namanya cantik-cantik Porun. Namun, gadis itu berbeda. Bejon gagah perkasaan Ragnar, sang penguasa, tak dapat membuatnya tertarik. Melihat hal itu, Floki pun hanya menetawakan pria yang beranjak dewasa tersebut. Cewek tuh gitu ya, jual mahal. Nanti kemahalan nggak laku, mbak. Bersamaan dengan itu, terlihat Helga yang memberitahu Sigi bahwa dirinya tengah mengandung anak Floki dan akan segera melangsungkan pernikahan. Dan, si Ragnar hanya memandangi penduduk-penduduknya dari kejauhan untuk memastikan bahwa semuanya aman terkendali. Beralih ke Kerajaan Wesec, terlihat serombongan berkuda datang mendekati Kerajaan Egbert. Yang ternyata Raja Eli dan pasukannya datang untuk mengajak Egbert bergabung demi menjaga kejayaan negara barat. Merasa diuntungkan, Egbert pun menyambutnya dengan sangat senang hati. Dan para warga pun sorak ramai atas hal tersebut. Raja Eli tahu bahwa Egbert sangat rakus dan juga ingin menguasai kerajaan-kerajaan lain. Di sini, kita akan berkunjung untuk mengajaknya bersekutu. Karena jika mereka bersatu, tidak hanya wilayah utara yang akan mereka kalahkan, melainkan juga negara barat dan mereka kuasai. Namun sebelum kesepakatan terjadi, Eli meminta jaminan bahwa Egbert tak akan mengkhianatinya. Dengan itu, Egbert pun merencana menikahkan putra-putri mereka sebagai simbol persaudaraan yang abadi. Tak mau membuang waktu, Raja Eli dan Raja Egbert pun segera melangsungkan pernikahan putra-putri mereka. Bersamaan dengan itu, ternyata Vloki juga tengah melangsungkan pernikahannya dengan Helga. Tapi sumpah cok, dari awal film baru kali ini ngeliat Vloki tersenyum bahagia seperti tanpa beban sedikitpun. Singkat cerita, terlihat seorang perjalan kaki yang datang menghampiri Rolo. Dan pria itu mengatakan bahwa ia ingin menemui Ragnar untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting. Rolo pun segera mempertemukan mereka dan siapa sangka ternyata pria itu datang mewakili salah satu pemimpin bernama Ingstadz. Yang ingin membantu mereka dalam memerangi kerajaan Wesec. Ragnar heran, mengapa tak pemimpinnya langsung yang datang menemuinya? Namun sudahlah, itu tak terlalu penting. Setidaknya ia mendapat sekutu baru untuk memerangi Wesec. Tak mau terlambat, Horik yang mengetahui akan hal itu. Segera menemui Jarbok dan berniat untuk membebaskannya. Ia juga menyampaikan bahwa ia menyetujui ajakan Jarbok untuk bekerja sama mengkhianati Ragnar. Waduh, mulai kelihatan nih akal bulusnya. Singkat cerita, Ragnar mendapat kabar bahwa Ingstadz telah tiba. Namun pemimpin misterius itu tak mau datang dan tetap menunggu Ragnar menjemputnya di hutan. Mendengar hal itu, Ragnar pun bergegas menghampirinya. Dan siapa sangka itu adalah Lagirta yang telah siap membantunya melawan Wesec. Menurut informasi yang saya dengar setelah Sigvard tewas, Lagirta langsung diangkat sebagai pemimpin kaum Handevi. Ragnar pun menyambutnya dengan senang hati. Dan segera mengajak Lagirta bersama pasukannya kembali ke Ketegat. Melihat Lagirta yang terus berlatih memainkan pedang dengan sangat lihai membuat Aslok terpukau dan mengungkapkan rasa sukanya kepada Ragnar. Loh, gimana sih? Oh Tuhan, rencana apa ini? Judul apa yang cocok istriku dan mantan istriku menjadi satu atau apalah? Ya, enak sih punya istri dua. Dan saat malam mulai gelap, Ragnar pun menepati perkataannya. Ia mengetuk satu prajuritnya untuk membawa jarbok ke halaman utama untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada keluarga Ragnar dan Tanah Ketegat. Horik yang melihat hal itu tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan disaksikan para penduduk Ragnar mulai pengesekusian itu dengan sangat sadis tanpa rasa belas kasih sedikitpun. Terima kasih telah menonton! Singkah cerita, dengan rasa sakit yang begitu perih, Aslok tengah berjuang untuk melahirkan putranya dengan Ragnar. Begitu pula dengan Ragnar yang selalu setia menunggu istrinya tersebut. Di sisi lain, Rolo terus menerus melatih Bejon untuk bertarung. Tak ada belas kasih yang diberikan. Karena menurut Rolo, memanjakan Bejon di latihan akan membuat Bejon mati di medan perang. Betul, Pak. Paman dan kemonakan itu ternyata sangat dekat. Bahkan Bejon tak segan-segan menceritakan bahwa kini ia sedang jatuh cinta kepada seorang budak. Bersama dengan itu, terlihatlah Gerta yang melakukan pelayaran kembali ke Handevi untuk menemui kaumnya dan mencari pasukan yang lebih banyak. Kembali ke Ragnar, setelah Aslok melahirkan, ia sedikit kecewa melihat bayinya yang kurang sempurna. Entah ini karma dari pengesekusian jarbok atau ada penyebab lain, entahlah ya. Hanya sutradara yang tahu coy. Dengan keadaan yang cacat, Ragnar berniat untuk membunuh bayi tersebut. Tentu saja Aslok si ibu dengan tulus mencintai bayinya dan dengan tegas menolak hal tersebut. Tapi Ragnar tetap ingin membunuh bayi itu hingga saat Aslok terlalam. Diam-diam ia mengambil bayinya dan membawanya ke sebuah danau. Berniat untuk menghabisinya di sana. Saat melihat wajah bayi manis itu, membuat Ragnar teringat bahwa itu adalah darah dagingnya sendiri. Dan tentu saja membuatnya bimbang hingga ia menggurungkan niatnya dan pergi meninggalkan bayi tersebut. Naluri seorang ibu memang tak pernah bohong. Aslok yang sadar bayinya menghilang pun pergi mencarinya. Dan saat melihat bayi itu tergeletak sambil menangis kencang, Aslok sangat terlihat sedih. Bersamaan dengan itulah Gerta yang telah sampai di Handevi segera mengumumkan niatnya untuk membantu Ragnar memerangi kerajaan Wesec. Ia meminta para pengikutnya untuk segera menyiapkan kapal dan petarung-petarung yang tangguh. Beralih ke Wesec, terlihat Egbert menyambut kedatangan seorang putri dari kerajaan Mercia bernama Quentred yang datang meminta bantuan kepada Egbert untuk merebut mahkota dari ayahnya sendiri. Atas kunjungan itu, Egbert menyiapkan sambutan yang begitu mewah dan di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Quentred tertarik dengan Athelsun yang mengetahui banyak hal tentang Vikings atau mereka sebut sebagai bangsa pagan. Di salah-salah perbincangan mereka, King Egbert memberitahukan niatnya untuk membantu Quentred menaklukkan Mercia. Dan sebagai imbalannya, ia meminta Quentred untuk membantunya menghadapi kaum Ragnar. Dan singkat cerita, setelah Langirta kembali ke KTG, mereka semua bersiap untuk segera pergi ke kerajaan Wesex. Kita tahu bahwa Wesex telah siap dengan kekuatan umpenuh menyambut kedatangan Ragnar. Oleh karena itu, Ragnar dan lainnya menyempatkan untuk berpamitan dengan orang-orang yang mereka sayangi untuk berjaga-jaga apabila tak selamat dalam pertempuran kali ini. Udah pamitan mau mati gitu loh. Singkat cerita, setelah mengarungi lautan, akhirnya mereka pun tiba di tepi pantai kerajaan Wesex dan mulai mendirikan tenda di sana. Ternyata, berita kedatangan Ragnar telah terdengar oleh Raja Egbert. Oleh karena itu, ia menemui Athelsan dan menyampaikan bahwa ia berniat untuk memperbaiki hubungannya dengan Ragnar. Walau berlalu begitu cepat, pada saatnya Ragnar dan lainnya sedang beristirahat, terlihat Adwolf datang menghampiri mereka dengan maksud untuk mengajak Ragnar bernegosiasi. Tak hanya itu, Adwolf juga menyerahkan gelang milik Athelsan sebagai tanda bahwa Athelsan masih hidup. Dengan itu, Ragnar pun setuju untuk bertemu dengan Raja Egbert, namun harus ada seseorang yang menjadi sandra mereka. Merasa telah terjadi kesepakatan, Adwolf segera meninggalkan Ragnar untuk kembali ke kerajaan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba yang ternyata Raja Horik tak semudah itu menerima kesepakatan dan telah menyiapkan jebakan untuk mengacaukan pasukan kerajaan Wesec yang dipimpin oleh Adwolf. Erlandur, anak Horik, tampil sangat menonjol dalam peperangan ini dan membuat Adwolf sangat ketakutan. Echbert yang mengetahui para prajurutnya diserang oleh kaum Ragnar seketika ia mengatakan kepada Athelsan bahwa Ragnar tak dapat diajak bicara secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Echbert berencana segera menyerang setelah Raja Aile kembali. Dan ternyata Ragnar tak mengetahui bahwa Horik berencana melakukan penyerangan dengan penyerahan gelang Athelsan. Ragnar yakin bisa mendapat keuntungan dari Echbert tanpa harus ada pertempuran dan pertumpahan peju. Darah maksudnya. Namun Raja Horik menegaskan bahwa harga dirinya tak semurah itu. Ia akan segera menyerang Wesec untuk penghinaan yang pernah dilakukan. Dan perlu digarisbawahi, Horik adalah Raja sehingga Ragnar harus menuruti perkataannya. Ditambah Floki yang seperti setuju dengan rencana-rencana Horik membuat Ragnar tak bisa berkata apa-apa lagi. Singkat cerita, hari pun terus berlalu. Raja Echbert yang telah naik pita mengerahkan semua pasukannya. Dan Raja Horik yang terselimuti rasa emosi membuatnya ceroboh tanpa memikirkan strategi untuk peperangan mereka. Ragnar merasa was-was kali ini dan ternyata benar pasukan Raja Echbert mengepung mereka dari segala penjuru hingga mau tak mau Ragnar dan lainnya harus berjuang mati-matian. Terima kasih telah menonton! Melihat Rolo yang terluka parah membuat Ragnar sangat emosi. Namun dengan pasukan Echbert yang terlalu banyak membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Hingga ia memutuskan untuk mengajak pasukannya mundur dan kalah dari pertempuran tersebut. Setelah pertempuran itu selesai, Atelsan yang diistimewakan Raja Echbert pun pergi untuk memeriksa prajurit-prajurit Ragnar yang gugur. Dan ternyata di sana ia melihat Rolo yang tak sadarkan diri dengan luka yang sangat parah diinjak-injak kuda. Ailey yang mengenali Rolo pun segera mengatakan kepada Echbert bahwa itu adalah saudara Ragnar. Dan setelah mendengar hal itu, ia seperti menyuruh tenaga medis untuk mengobatinya agar dapat dimanfaat. Beralih ke Ragnar, terlihat pasukan-pasukannya tak berdaya kali ini. Bejon sangat marah karena kali pertama ikut pertempuran namun tidak mendapat hasil yang memuaskan. Bahkan ia juga harus kehilangan Rolo. Namun Ragnar tak hanya diam saja, ia terus berusaha untuk menenangkan putra kebanggaannya tersebut. Di sela-sela perbincangan mereka, Lagerta menanyakan apa rencana mereka selanjutnya. Dengan banyaknya anggota yang gugur, pasti mereka akan kesusahan menghadapi Wessek. Namun Bejon menegaskan bahwa selama Rolo belum kembali bergabung dalam kelompok mereka, maka ia akan tetap tinggal di sana. Mendengar hal itu, Ragnar sangat bangga. Ditambah melihat Bejon yang tak mendapat luka sedikitpun dalam peperangan ini. Membuat Ragnar memberinya julukan sebagai Bejon Ironside. Apa jua? Ayo artinya Ironside yang bisa tulis komen. Sementara itu, setelah menalukan pasukan Ragnar, Raja Eppert dan pasukannya mengadakan pesta besar-besaran. Sedangkan si Atelsan masih setia menemani Rolo yang terbaring tak berdaya. Melihat pakaian Atelsan, Rolo mengira bahwa ia telah mengkhianati Ragnar. Namun sebenarnya tidak. Walaupun penampilannya seperti ini dan sangat dekat dengan Raja Eppert. Namun Atelsan belum bisa melupakan budaya kategat sepenuhnya. Karena di sana budayanya barbar ya. Bisa sana-sini oke. Sasimo lah. Haripun terus berlalu. Terlihat Raja Eppert yang begitu bersemangat untuk kembali menyerang Ragnar dan pasukannya. Namun tidak dengan Raja Eppert. Karena ia tahu bahwa Ragnar tak selemah itu dan jika penyerangan dilakukan lagi. Maka peperangan akan terus berlanjut terus menerus untuk balas dendam. Dengan itu Raja Eppert mengusulkan untuk bernegosiasi kembali dengan memberi mereka sepetak tanah dan harta. Agar peperangan di antara mereka terhenti dan dapat menggunakan pasukan Ragnar untuk merebut pangkota kerajaan Marsia. Mendengar hal itu, Eidwulf pun mengusulkan Atelsan untuk menyampaikan pesan ini kepada Ragnar. Karena ialah yang paling dekat dengannya. Benar saja, Atelsan pun pergi ke perkemahan Ragnar. Melihat kedatangan Atelsan dengan penampilan seperti itu membuat Raja Horik dan lainnya mengira bahwa ia telah berhianat. Namun tidak. Ia datang untuk memberitahu bahwa Rolo masih hidup dan menyampaikan pesan baik dari Raja Eppert untuk berdamai. Bahkan Atelsan juga berani menjamin atas keselamatan mereka. Mendengar hal itu, Lagertha pun menyetujuinya begitu pula dengan Ragnar. Raja Horik udah dikacangin di sini bro, sumpah. Setelah berita itu disampaikan, Ragnar pun mengantar Atelsan pergi untuk memastikannya aman. Karena Ragnar tahu bahwa Atelsan masih setia kepadanya. Dan ia juga teringat karena secara tidak langsung Atelsan lah yang membantunya sampai titik ini. Kembali ke kerajaan Wessek, terlihat Ailey yang terus mengungkapkan bahwa dirinya masih sangat dendam dengan penyerangan yang pernah dilakukan Ragnar. Namun Eppert tak memperdulikan hal itu dan malah berniat untuk mengirim Ailey sebagai Sandra agar kaum Ragnar percaya bahwa perdamaian kali ini sangat amat serius. Benar saja, tak berselang lama, Ragnar dan beberapa pasukannya pun tiba. Raja Eppert pun pergi mengikuti Floki dan beberapa anggota lainnya untuk menjadi Sandra. Sementara itulah Gerta, Bejon, Ragnar, dan Horik memasuki istana untuk memulai pernegosiasi. Setelah semua berkumpul, Eppert menyambut kedatangan Ragnar dengan sangat amat baik. Dan gini, Atelsan bertugas untuk menyampaikan niat baiknya dari Raja Eppert. Atelsan mengatakan bahwa jika peperangan ini berakhir dan pasukan Ragnar bersedia untuk membantu Putri Quentrit merebut mahkotak Raja Amersia, maka Raja Eppert akan memberikan 2.023 hektare lahan dan membayar tinggi untuk para perjuang-perjuang dari anggota Ragnar. Ragnar begitu puas dengan tawaran itu, tak lupa ia juga menanyakan keadaan Rolo sekarang. Atelsan mengatakan bahwa Raja Eppert akan melepaskan Rolo jika kesepakatan ini terjadi. Dan karena itulah, Lagerta dan Ragnar langsung menyetujuinya. Setelah kesepakatan itu terjadi, Atelsan pun mengantar Ragnar dan lainnya kembali ke perkemahan. Tak lupa Rolo yang berbaring lemas juga di bawahnya. Atelsan juga mengimbau bahwa siapa anggota Ragnar yang bersedia mengikuti Putri Quentrit agar segera maju. Dan kali ini Ragnar berencana untuk membawa Rolo kembali ke Ketegat agar mendapat perawatan yang lebih baik. Tak lupa Ragnar juga mengajak Atelsan untuk ikut bersamanya kembali ke Ketegat untuk bersamosian. Hingga saat Ragnar tiba di Ketegat yang melihat keadaan Rolo terkapar pun sangat bersedih. Dan Atelsan disambut dengan sangat baik di sana. Karena kembalinya ia ke Ketegat membuktikan bahwa ia masih setia kepada Ragnar. Ragnar tak lupa dengan pejon yang setelah menyapa Aslok ia senyum-senyum manis melihat Polrun gadis yang dicintainya kini tampil menawan menyambut kedatangannya. Sementara itu Sigi dibantu Ragnar dan beberapa manusia lainnya tengah berusaha mengembati dan memulihkan keadaan Rolo yang lumpuh. Dan siapa sangka Raja Horik yang kurang puas dengan keputusan Ragnar kini mencoba mempengaruhi Vloki dan mengajaknya untuk bekerja sama. Saat Vloki terlalap, ia dibangunkan dengan kedatangan Helga dan memperlihatkan bayi kecil mereka yang baru saja lahir. Vloki sangat senang dengan kehadiran bayi cantik itu dan memberinya nama Angbroda. Dan Vloki pun menyuruh Helga membawa bayinya pulang sementara Vloki akan tetap tinggal di Ketegatan. Bukan tanpa alasan, Vloki menyadari walaupun ini seperti kampung halamannya sendiri namun akan bahaya untuk Helga dan buah hatinya karena terlalu banyak gesekan. Singkat cerita, setelah keberhasilan-keberhasilan yang Raja Horik capai bersama Ragnar dan Lagertha, ia pun membawa istri dan anaknya untuk tinggal di Ketegat. Semuanya menyambut dengan sukacita dan mengadakan pesta bersama untuk merayakan semua ini. Sebelum pesta berlangsung, tak lupa Raja Horik juga memperkenalkan istri yang bernama Gunhil kepada semua penduduk di Ketegat dan mengucapkan terima kasih kepada Ragnar atas persekutuan dan keberhasilan yang mereka jalin. Tak banyak peristiwa yang dapat saya ambil dalam adegan ini. Saya hanya berfokus dengan Atelsan yang masih terbayang-bayang antara menetap menjadi kampung Ketegat percaya dengan Dewa atau kembali ke asal-usulnya menjadi pendeta. Sementara itu terlihat Raja Horik yang datang menghampiri Vloki untuk memintanya membunuh seseorang yang penting di Ketegat untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar dapat dipercaya. Haripun terus berlalu, saat tengah asik makan bersama, Ragnar berencana untuk kembali ke Wesec musim panas tahun depan dengan lahan yang dijanjikan oleh Raja Egber. Ragnar berniat mengajak para anggotanya untuk bertani di sana dan bekerja sama dengan Raja Egber. Namun ternyata penyerangan yang pernah dilakukan terhadap Horik itu masih membekas dan ia masih berniat untuk membalas dendam akan hal itu. Dengan cepat, Lagirta pun membantahnya karena hal itu akan kembali menimbulkan peperangan yang besar dan di lain tempat. Demi menjadi orang yang dipercayai, Raja Horik, Vloki merencanakan sesuatu dengan pergi ke tempat perawatan Rolo dan menyuruh Sigi untuk beristirahat. Yang ternyata, Vloki juga masih teringat saat Rolo berkhianat dan membuatnya terluka parah dengan hal itu ia memberi Rolo sebuah jamur sebagai ajang balas dendam sekaligus memenuhi persyaratan Raja Horik agar mempercayainya. Itu dukaan sayan. Saat sedang makan bersama, Vloki menyuruh Ube untuk memberikan sebuah jamur kepada Thorstein dan menyuruh Ube untuk merahasiakannya. Saya nggak mikir apa-apa di sini, Joe. Namun setelah beberapa saat akan hal itu tiba Thorstein tewas keracunan. Nyangka nggak Thorstein yang menjadi korban. Kan beda. Kan yang... Ah, sebodoh lah. Setelah tragedi itu, Raja Horik pun pergi menemui Vloki dan memuji pekerjaan yang sangat rapi. Horik yang menyampaikan bahwa ia berniat untuk menyingkirkan Ragnar dan semua anggota keluarganya. Namun ia tak yakin dapat menghabisi becon. Oleh karena itu, Horik menyuruh Vloki untuk melakukan hal tersebut. Dan di keesokan harinya, Horik pergi menemui Sigi untuk membicarakan sesuatu. Ia terlihat dengan perkataan. Ia teringat dengan perkataan Sigi yang menginginkan kedudukannya kembali. Oleh karena itu, ia menyuruh Sigi untuk membunuh semua putra-putra Ragnar sebagai imbalan. Dan ia berjanji akan menikahinya dan menjadikannya ratu untuk menguasai ketegat. Horik tak main-main kali ini. Diam-diam, ia telah menyiapkan pasukannya untuk melakukan pemberontakan kepada Ragnar dan memulai tragedi tersebut. Bahkan ternyata Horik membawa istrinya kemari hanya untuk bersiap menghadapi Lagerta. Waduh, udah tua lomba. Pasukan Horik pun melumpuhkan satu persatu para anggota Ragnar yang sedang berjaga. Sementara itulah, Gerta yang mengetahui hal itu langsung pergi ke ruangan Gunhil untuk adu mekanik. Dua perempuan super pertarung mempertaruhkan nyawa mereka. Namun tentu saja, Gunhil tak sekuat itu, Ferguson. Lemah, udah tua mbak. Udah peyot. Tulangnya udah kropos. Krematik, krematik. Horik dan pasukannya terus melakukan pergerakan dan sampailah ia di ruangan Ragnar. Dengan pedenya, ia meminta Ragnar untuk keluar menghadapinya. Namun di sini, saya baru tahu bahwa ternyata Floki hanya berpura-pura memihak Horik untuk menguji kejujurannya kepada Ragnar. Dan begitu pula dengan Sigi. Ya, walaupun Sigi haus akan kekuasaan. Namun ia tak sebodoh itu dan tetap sabar memilih Rolo walaupun dengan keadaannya yang miskin. Ya, nggak apa-apa miskin. Yang penting ganteng. Makan-makan cinta. Ya, ya. Bersamaan dengan itu terlihat Bajion yang pergi ke ruangan Horik. Dan menyuruh putri-putri Horik untuk pergi menyelamatkan diri. Dan disinilah Bajion mendapatkan pedang yang mungkin akan menemani-nya melanjutkan season-season selanjutnya. Selesai. Ya, ya. Ya, ya. Nggak bisa berkata-kata lagi. Pokoknya banyak Cok tenggorokanku. Aku lagi puasa ini Cok tenggorokanku sakit. Sumpah. Aduh, season-nya itu masih panjang ya. Cuman mau sedikit. Minta maaf. Banyak adegan yang tidak saya ambil. Yang menyangkut keagamaan. Ya, tahu sendirilah Cok. Salah dikit gue akan malu. Wanying. Bisa disomasi. Dan semoga kalian menikmati hiburan sederhana ini. Apabila ada salah kata atau... Eh, tunggu dulu. Dan saya juga mau minta maaf. Kenapa kok lama Bang upload videonya? Ya, kemarin maaf banget. Saya lagi honeymoonan di Jogja. Jadi, ini Viking belum kepegang. Dan baru bulan puasa ini kepegang. Jadi, ya. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Intinya, makasih banyak. Ya, udah 10 ribu like. Tuh keren banget sih. Saya minta 10 ribu like lagi. Boleh nggak untuk lanjutin season 3? Kalau bisa sih. Ya, ya. Tolonglah ya. Capek. Puasa ini. Tenggoro akan disakit. Perih nih. Selama-lama serap. Ini nggak minum. Oke lah. Thank you banget. Dan... Mohon maaf lagi. Kalau ada kata-kata atau perilaku yang menyinggung. Semua itu saya lakukan hanya demi menghibur kalian. And see you. Sampai jumpa di season-season Viking selanjutnya. Love you. Bye-bye. Masih banyak season-nya. Masih ada 4 season lagi. Love you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.